Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Melihat itu Ganesha langsung melompat untuk menangkap Siwa Lingga Para Surama kemudian ikut menyusul Ganesha Ganesha berhasil menangkap Siwa Lingga dan dibantu oleh para Surama Ganesha berkata kita akan meletakkan Siwa Lingga di tempatnya Mereka kemudian terbang ke atas gunung sambil membawa Siwa Lingga Ganesha berkata kepada para Surama bahwa kemarahan membuat kita menghina orang yang kita hormati Para Surama berkata Kamu adalah alasan yang membuatku marah karena kamu menghentikanku untuk bertemu Maha Dewa Dewa Brahma berkata Di satu sisi adalah pengabdian yang kuat dan di sisi lain adalah tugas Posisi sulit untuk keduanya Ganesha berkata Aku tidak bisa mengabaikan tugasku Aku meminta Anda untuk menunggu Para Surama berkata Aku tidak tertikirkan untuk menyakitimu Hanya ada satu cara untuk sampai pada hasil akhir Saya menantang Anda untuk bertarung Dewa Suria berkata Apa yang dilakukan para Surama Tidak ada yang bisa mengalahkan dia dalam pertarungan Para Surama bertanya Apakah kamu menerimanya Ganesha berkata Baik jika Anda menang maka saya akan membiarkan Anda masuk ke dalam Tapi aku punya syarat Para Surama bertanya Apa syaratnya Ganesha berkata Jika pertarungan ini terjadi di Kailas Maka puja orang tua saya akan terganggu Para Surama berkata Para Surama berkata Baik Dan kemudian Para Surama pergi ke tempat yang jauh Muskaji berkata Bagaimana kita akan menghadapinya Prabu Ganesha berkata Kecerdasan dan kepintaran membuat seseorang menang dalam perang Muskaji kemudian membawa Ganesha ke tempat para Surama Di depan Ganesha Para Surama menunjukkan kekuatannya Para Surama meminta Ganesha untuk bertarung sekarang Para Surama meminta Ganesha untuk tidak menghentikannya Bertemu dengan Mahadewa begitu dia menang Para Surama kemudian melompat menyerang Ganesha Ganesha menghindar dengan melompat ke atas batu Para Surama kemudian menyerang Ganesha dengan batu Tapi Ganesha menghancurkan batu itu dan melompat turun Ganesha memikirkan sesuatu untuk mengalahkan para Surama Dan saat para Surama maju Ganesha bergerak mundur Para Surama mengira Ganesha takut dan mundur Tapi saat itu sebuah planet datang dan melewati mereka Dan tiba-tiba Ganesha menghilang Para Surama berkata pada Ganesha Apakah anda takut dan lari? Ganesha berkata Aku di belakangmu Kamu harus membuatku kalah untuk menang Para Surama kemudian memanggil pedang Dan perisainya sambil berkata Berhati-hatilah Ganesha terus memperhatikan gerakan para Surama Dan berusaha untuk menirunya Semua serangan para Surama mampu ditahan oleh Ganesha Berkat kemampuan Ganesha meniru para Surama Para Surama terkejut dan berkata Keberanian anda saya hargai Tetapi tetap tidak memenuhi syarat untuk menghadapi kemampuan saya Para Surama kemudian berlari dan menyerang Ganesha Hingga senjata dan perisai Ganesha terlepas dari tangannya Dari belakang para Surama berusaha mengangkat Ganesha Tapi dengan belakangnya Ganesha menghempaskan para Surama hingga terpelanting jauh Para Surama marah dan memanggil tombak pemberian Mahadewa Ganesha berpikir jika dia mengalahkan para Surama Maka itu akan menjadi penghinaan terhadap restu ayahnya Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan perintah ayah Dewa Brahma berpikir Apapun yang akan terjadi antara para Surama dan Ganesha Adalah pralaya Para Surama menggunakan tombaknya untuk melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa Dan Ganesha berpikir itu adalah keberuntungan saya untuk melihat Para Surama bertarung menggunakan tombak Saya akan belajar darinya Dewa Wisnu tersenyum dan Dewi Laksmi berkata Apa yang terjadi Prabu? Dewa Wisnu berkata Para Surama adalah prajurit terhebat Tetapi juga bagus untuk melihat Ganesha yang ingin belajar dari para Surama Ganesha melihat para Surama dan memanggil tombaknya Ganesha kemudian melakukan teknik yang sama seperti para Surama Para Surama terkejut dan berpikir Anak ini sangat cepat dalam belajar Tetapi saya akan menggunakan teknik yang lebih kuat Para Surama kemudian melakukan teknik yang lebih cepat Ganesha berkata Itu sulit Tapi saya akan mempelajarinya Para Surama kemudian mulai menyerang Ganesha Ganesha berusaha menahan serangan para Surama Tanpa berhasil menyerang balik Saat para Surama ingin menusuknya Ganesha melompat ke atas dan mendarat dengan selamat Para Surama berkata Nah, kamu selamat tapi tidak sekarang Para Surama kemudian mengeluarkan pedang cambuk dan mulai mengayunkannya Ganesha melihat dan memahami cara penggunaannya Setiap serangan cambuk dari para Surama berhasil dihindari oleh Ganesha Ganesha menghindar dan menyelamatkan dirinya sendiri Saat itu sebuah asteroid terbang ke arah para Surama Dengan belalainya Ganesha memukul para Surama Sehingga para Surama terkena asteroid dan terbang keluar angkasa Dewa Wisnu berkata Kemarahan para Surama akan meningkat karena ini Para Surama yang marah menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan asteroid Para Surama berlari dengan cepat mengelilingi Ganesha Dan dengan kekuatannya menarik sebuah planet ke arah Ganesha Tapi Ganesha hanya dengan satu tangannya menghentikan planet itu Dan mengembalikannya ke tempat asalnya Para Surama terkejut dan berpikir bagaimana anak ini melakukan itu Ganesha berkata Prabu jika kamu marah padaku Lalu lakukan apa yang kamu inginkan padaku Tapi jangan hancurkan alam seperti halnya planet ini Para Surama marah dan berkata Aku akan melakukan apapun untuk membunuhmu Ganesha kemudian berlari ke arah para Surama Dan mereka berbenturan hingga terbang ke angkasa Ganesha berpikir jika kita pergi ke bumi Bumi akan dihancurkan Saya harus melakukan sesuatu Ganesha kemudian menjatuhkan para Surama ke dalam lautan Para Surama masuk jauh ke dalam tetapi keluar dengan cepat dari lautan Dan mencari Ganesha Para Surama berkata Sekarang aku tidak akan memaafkanmu Aku akan menggunakan senjata terkuatku Para Surama memanggil kapaknya yang diberikan oleh maha dewa Semua dewa terkejut melihatnya dan dewa bayu berkata Apa yang akan terjadi sekarang Para Surama berkata Selain maha dewa tidak ada yang bisa hidup dari serangan kapak ini Para Surama kemudian melempar kapaknya ke arah Ganesha Ganesha melakukan sembah dan berkata Aku tidak bisa melawan kapak ayahku Ini adalah senjata ayahku Dan melawannya berarti menghina ayahku Ganesha kemudian menutup matanya Dikailas para resi kecil berkata Prabu kami telah selesai melakukan puja Maha dewa dan parwati tersenyum Saat itu kapak parasu terbang dan mengenai satu gading Ganesha Hingga patah Dan Ganesha berkata Ibu Perwati membuka matanya dengan wajah khawatir Dan saat itu Ganesha terjatuh tidak sadarkan diri Terima kasih telah menonton!